Assalamualaikum, salam sehat bro melanjutkan masalah bahaya step up ada beberapa masukan dari teman kita pertama dari e-base yaitu pada input diberi rangkaian yang disebut dengan crossbar yang komponennya terdiri dari zener, teristor, kapasitor, dan resistor ini tujuannya memutuskan rangkaian bila tegangan input kurang dari yang kita tentukan katanya yang benar dalam rangkaian step up harus ada sistem UFLOW-nya singkatan dari undervoltage lockout dan jujur saya juga baru tahu masalah ini dan saya pribadi dan rekan lainnya mengucapkan terima kasih banyak atas masukannya begitu juga teman kita dari Perancis dan prinsipnya sama hanya saja zener yang menggunakan 431 terima kasih banyak atas masukannya dan saya pribadi mengharapkan masukan-masukan seperti ini jadi yang belum melihat bahaya step up bisa kalian lihat disini adresnya ada pada deskripsi dan saya tidak membahas kedua masukan dari rekan kita ini nanti saja akan saya bahas karena saya masih belajar juga yang akan saya bahas sederhana saja dahulu bahaya step up ini terutama bila kita menggunakan sumber baterai bila sumber tetap seperti charger saya kira tidak masalah seperti ini saya buat untuk UPS router jadi ini desain yang salah maafkan saya nanti video yang salah akan saya hapus dan akan saya ganti yang baru kalian perhatikan saya menggunakan charger TP4056 untuk mencharger baterai dan dari baterai lalu ke step up ini bahaya sekali jadi bila tegangan baterai di bawah 3,4V tegangan bisa mencapai 41V sekali lagi maafkan saya oke lalu caranya bagaimana agar aman jadi amannya kalian harus menggunakan charger BMS minimum 2S seperti ini dengan menggunakan charger BMS ini pada saat tegangan 2,6V per baterai disini bila menggunakan 2S maka pada saat tegangan baterai sekitar 5,2V baterai akan cut off atau diputus jadi dengan BMS ini boleh dibilang cara kerjanya sama dengan yang diusulkan jadi salah satu cara untuk mengatasi bahaya pada step up pada 18650 ini chargernya minimum harus menggunakan BMS 2S jadi kejadian input step up di bawah 3,4V tidak akan terjadi ingat ini salah satu cara oke saya rakit dahulu saya coba dengan beban lampu sorot yang saya ukur tegangan inputnya saja oke saya sambung dahulu lampu sorot sudah menyala tegangan input terbaca 7,34V ini terang bro lampu sorot 12V kemudian saya diamkan sampai mati sendiri karena BMS 2S akan cut off pada tegangan 2,6x2 sekitar 5,2V karena ini lama sekali tidak saya videokan secara lengkap saya tinggal tidur saja sampai mati sendiri oke saya juga tidak tahu berapa lama ini mati sendiri lampu sorotnya sudah mati artinya kedua baterai sempat di bawah 5,2V perhatikan tegangan output baterai terbaca 0V oke kita ukur tegangan baterainya pasti tinggi karena tidak ada beban saya ukur masih terbaca 4V tinggi bukan? satunya lagi 3,6V ingat ini tegangan tanpa beban bila diberbeban pasti drop oke bro mudah bukan? jadi bila kalian menggunakan step up dengan menggunakan sumber baterai agar aman gunakan BMS minimum 2S karena akan otomatis cut off bila tegangan di bawah 2,6V dikali banyaknya baterai paham ya bro? terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh